bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi-lagi nih pak mahfud md bikin keriuhan di jagad dunia maya kita di twitter tiba-tiba beliau menyampaikan akan memberikan penghargaan maha putra nararya buat fadlizon dan fahri hamzah duo f yang kita lihat di periode Jokowi kemarin begitu konsisten untuk menjadi pengkritisinya pemerintah isu apapun dua orang ini selalu ada dan selalu berada dalam posisi untuk menyerang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dua-duanya ini kemarin-kemarin kan udah mulai jarang kedengeran juga mengkritisi pemerintah karena kita tahu tuh fadlizon gerbongnya sudah bergabung dengan pemerintah Fahri Hamzah sudah keluar dari PKS bikin partai glora yang kemarin sawan juga itu ke istana tentu yang menarik adalah bahwa meskipun fadlizon ada di partai yang pendukung pemerintah beliau beberapa kali tetap mengkritisi kebijakan pemerintah Fahri Hamzah juga saya kira di channel youtubenya juga sering menyampaikan kritik-kritik untuk pemerintah strategi apa lagi sekarang yang sedang digunakan pemerintah dengan memberikan bintang penghargaan ini ya karena kalau dilihat dari penjelasannya penghargaan ini masuk kategori karena ada jasa yang luar biasa yang sudah diberikan untuk negara di berbagai bidang kemudian menjadi gaduh karena orang kan mempertanyakan terus apa jasa yang luar biasanya untuk negeri ini kubu yang sebelah kan bilang orang berdua ini cuman gede bacotnya doang cuman bisa ngeritik nyinir dan nyinyir doang hobi keduanya main twitter apapun diomongin di twitter enggak ada manfaatnya buat negeri ini begitu menurut satu kubu tapi kubu lain tentu seperti biasa pasti berbeda juga ya sudut pandangnya karena justru dengan kritikan mereka lah sindiran mereka lah pemerintah lebih menjaga pemerintah lebih terjaga karena ada peringatan karena ada kritikan maka jadi ada evaluasi kan logikanya bisa begitu tentu pemerintah dalam konteks ini adalah berupaya untuk tetap menghargai secara fair orang-orang yang berkontribusi bentuknya kan bisa bermacam-macam termasuk yang dilakukan duo F ini adalah kontribusi dalam bentuk mengawasi mengkritisi dengan tajam sehingga pemerintah lebih menjaga dibandingkan ketika tidak dikritik alurnya seperti itu cara mematahkan pergerakan musuh kita adalah kan dengan dirangkul ini bebak baru juga nih dari episode drama politik kita hari ini Pak Mahfud kan langsung itu di twitternya bertubi-tubi diserang ada satu dua yang membela seperti biasa ya tapi mayoritasnya sih menyerang juga itu menyalahkan langkah yang dilakukan Pak Mahfud meskipun ketika Mahfud MD bilang bahwa dua orang itu saja yang akan diberikan penghargaan ini ada banyak disebutin satu persatu ya ada ini ada ini ada ini nah soalnya adalah kenapa di awal tweetnya tentang pemberian penghargaan ini yang dipunculkan dua orang itu bahkan dua orang itu pula yang dimension namanya publika jadinya langsung bertanya-tanya kemudian kalau Pak Mahfud setelahnya kemudian mengklarifikasi bahwa itu penghargaan diberikan pada para mantan pimpinan lembaga negara menteri dan selevelnya gitu ya sesuai aturan lah ya ada redaksinya tapi kan ada alasan khususnya karena tidak semua juga dikasih kan nah alasan khususnya karena sudah memberikan manfaat buat negeri ini ditanya lagi kan manfaatnya apa nah ini yang sampai jam ini video ini di upload ke youtube itu belum ada penjelasan apa dasar yang spesifik dua orang ini diberikan penghargaan seperti biasa aja nih saran dari rakyat jelata Pak Mahfud dia beberkan saja itu datanya dalam bentuk excel kalau perlu gitu pakai bentuk tabel kolom-kolom kenapa dia dapat kenapa yang lain enggak oh dia dapat karena 1, 2, 3 ini terukur dari indikator 1, 2, 3 nah saya kira tidak akan jadi polemik kalau Pak Mahfud bisa menyampaikan itu di awal tentu ya sekarang lumayan lah bisa lah sedikit menurunkan tensi keriuhan ini kan cara-cara yang selalu dikritisi banyak sekali di video-video sebelumnya bagaimana cara komunikasi para pejabat di negeri ini ini yang seolah-olah selalu merasa cukup dengan info-info yang besarannya saja info umumnya saja alasannya enggak disampaikan pertimbangannya enggak diberikan nah padahal kan rakyat semakin pintar hari ini harusnya tuh dikasih aja apa sih kan enggak ada yang enggak ada yang harus ditutup-tutupi lagi hari ini kan kalau begini kan yang muncul jadinya polemik jadinya pro-kontra lagi-lagi pemerintah akan disibukkan untuk meng-counter statement-statement yang tidak tepat sebelumnya kan boros energinya harus diefektifkan pada langkah-langkah yang produktif untuk membangun optimisme bangsa ini untuk membangun optimisme rakyat kita kan itu yang harus dilakukan ini penghargaannya diberikan dalam rangka hut kemerdekaan RI ke 75 nah harusnya kan hut kemerdekaan ini yang dinarasikan menjadi sebuah bahan untuk membangkitkan optimisme kita untuk bangkit dari keterperukan pasca pandemik ini atau di saat pandemik ini Tizian kan langsung beramai-ramai bilang kenapa enggak udah aja sekalian Roki Gerung juga dikasih Ustadz Tengkuzul karena ini juga dikasih sampai Ratna Sarumpayet juga dikasih aja nah akhirnya jadi melebar padahal kan catatannya sudah jelas dia harus mantan pimpinan lembaga negara atau menteri tapi ya suara netizen kan enggak bisa dikendalikan dan saya kira bagusnya juga itu sehingga kita tahu bagaimana logika publik berjalan dan pemerintah penguasa menyesuaikan dengan cara berpikirnya logika publik itu kan mestinya begitu sehingga bisa diminimalisir potensi-potensi polemik yang seperti ini ini bukan yang pertama kali Pak Mahfud ini sering sekali bikin polemik di Twitter itu enggak boros kita jadi memboroskan energi lain cerita tentu kalau dilihatkan sebagai bentuk edukasi tapi kan posisinya bukan untuk mengedukasi untuk mengkoordinir urusan politik hukum HAM menkopol hukum satu soal lagi adalah ini karena akan jadi soal baru berikutnya bagaimana sikap Padlizon dan Fari Hamjah ketika akan diberikan bintang jasa ini ya kemungkinannya kan dua satu diterima satu tidak kalau diterima logikanya masuk karena dua orang ini identitasnya sudah bergeser yang satu awalnya ada di pihak oposisi kemudian sekarang bergabung dengan pemerintah walaupun masih tetap kritis yang satu lagi sudah keluar dari PKS membuat partai baru identitas baru yang dia juga kembali harus berjuang meraih simpati rakyat kemungkinan kedua nih yang bakalan seru kalau itu ditolak dengan pertimbangan misal ini ya apa yang disampaikan apa yang ada di pikirannya Pak Lizaun dan Pak Riamzah kalau mereka menerima cara psikologis itu akan menurunkan kapasitas beliau untuk mempertahankan kemampuan kritisnya terhadap pemerintah jaga jarak dengan penguasa untuk lebih mudah mengkritisi saya kira itu sebuah alasan yang masuk akal ujian bagi kedua orang ini juga selain tentu ujian buat para netizen untuk menyikapinya dengan lebih tepat terhadap situasi-situasi yang terjadi di negeri ini kalau saran saya tolak aja pak sebetulnya akan menguatkan identitas bapak yang baru artinya berada dimanapun kalau intan berlian tetap aja berkilau tentap saja akan membedakan dengan yang lain dan begitu prinsipnya jadi orang melihat juga sosok gak peduli di PKS gak peduli di Gelora kalau Fahri Hamzah ya orang yang teguh dengan narasi-narasi ilmiah dalam memberikan kritikannya Pak Lizon juga kan kurang lebih begitu dengan kemampuan sejarahnya dan pemahaman yang beliau kuasai itu bisa memberikan masukan kritikan sebagai masukan pada penguasa tapi kalau diterima persepsi publik akan membaca anda berubah anda sama saja dengan yang lain mengkritisi hanya karena kepentingan kelompok bukan kepentingan bangsa